Mungkin baterainya, mungkin supaya nanti bisa diberi kesempatan sebelum usah sudah gini sih, baterainya bisa diberi. Jadi, yang menjadi suara-sara, ketika kita menidik, kita putar putih, kita disempatkan itu. Belum bantu, kita tidak boleh pas. Maka ada kewajiban utama daripada orang tua. Ini itu sudah maksimal dari pagi sampai sore dengan gaji yang seperti itu, Bunda. Coba di Surabaya saja ya, sebuah nolong perjuangan para guru ini. Apalagi kalau kita menidikkan 100% dari kita, kalau dikira-kira, apa jadinya juga anak-anak. Itu guru sih kecil-kecil program bagian kami untuk anak-anak yang mengalami proses kecamburan gaji. Dari jadinya pikiran ini hanya terjadi di negara ini. Kita dimaui. Kepala Tau'an Rami. Dan diri pada saat acara kami, di depan itu, di depan kemaris ya. Karena apa? Sebelum acara, di depan kemaris ya. Satu bulan sebelumnya, beliau pernah menerima prosesi pernikahan di KUA. 100% remaja di bawah umur. 80%-nya sudah hamil di luar nikah. Ngawi. Ngawi. Ini barusan di tahun 2016 kita ke sana pendampingan Ngawi. Dan yang menjadi luar biasa adalah, anak-anak ini ketika diwawancarai, ketika dilakukan, sama seperti yang disampaikan Pak Padma tadi, ketika dilakukan survei kecil-kecilan, apa yang terjadi, mereka sudah melihat, mereka sudah mengalami itu, sebelum dinikahkan. Karena apa? Aku main kawin-kawinan. Aku main nikah-nikahan. Tahunya dari itu. Dari mana mereka tahu? Kalau di Surabaya, Ketua Dewan Pakar Pendidikan Jawa Timur, itu melansir hasil penelitiannya, sebagian besar survei, menyampaikan bahwa anak-anak itu tahu pornografi dari televisi. Kotak berukuran 20x20 cm, yang menjadi babysitter anak-anak ketika ayah dan bunda bekerja. Ketika ayah dan bunda sibuk dengan dakwahnya, maka anak-anak itu akan terpapar. Terpapar yang nanti insya Allah Ustaz Zuhadi akan menyampaikan secara detail bagaimana kita mengatasi dan bagaimana menjaga imunitas kita bersama-sama. Saya, Pak Zuhadi dan kita bersama-sama bagaimana anak-anak kita bisa menjadi lebih baik lagi. Insya Allah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ustaz Zuhadi Fadjarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan mengharam, bulan yang suci. Banyak orang pergi mengaji. Karena salam kurang ruwame tersawuti di sebelah sini, maka saya ulangi sekali lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kenceng, mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan sebagai anak-anak yang terjaga oleh Allah. Data dari Bu Aning cukup mengejutkan tadi. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang kita tinggal di rumah atau yang sedang berlari-larian di sini. Benar-benar nanti akan diselamatkan oleh Allah. Dan akan menjadi pemain-pemain hebat. Pasal depan nanti bangsa ini yang akan menentukan bangsa ini bukan menjadi anak-anak buih. Yang diombang-ambingkan oleh kebijakan-kebijakan tidak jelas. Maka yang pertama saya mengajak mari kita bersyukur lebih dulu kepada Allah. Kita bersyukur lebih dulu ya kepada Allah Bunda ya Ayah. Bersyukur hari ini penyenengan bisa rawu ke sini itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa insya Allah. Saya berjalan memutar roda mobil saya dari Surabaya ke sini insya Allah. Saya juga sangat berharap mudah-mudahan setiap putaran roda mobil itu adalah putaran-putaran pengampunan dari Allah. Begitu juga penyenengan. Kita bersyukur kepada Allah. Mengapa perlu bersyukur? Saya beritahu sekarang. Nanti tentang keresahan yang disampaikan oleh Bu Aning kita akan bicarakan imunitasnya dengan lebih cepat. Tapi bersyukur lebih penting. Tidak setiap remaja putri wahai ibu, tidak setiap remaja putri itu diberi kesempatan Allah untuk menjadi istri. Tidak setiap laki-laki diberi kesempatan Allah untuk menjadi suami. Banyak yang masih mahasiswa meninggal dunia juga banyak. Dan tidak setiap wanita diberi kesempatan Allah untuk menjadi bunda. Tidak semuanya. Juga tidak setiap pria diberi kesempatan Allah untuk menjadi ayah. Tidak semuanya. Dan tidak setiap bunda, tidak setiap ayah dicintai oleh anak-anaknya. Itu yang harus kita pikirkan. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita sudah menjadi suami, kita sudah menjadi istri, kita sudah menjadi ayah, kita sudah menjadi ibu. Bersyukurlah. Tidak semuanya mendapatkan kesempatannya seperti itu. Karena itu dengan bekal syukur ini insya Allah kita nanti akan bisa mendidik anak-anak. Nah orang yang bersyukur itu adalah orang yang minimal keluhannya, banyak ucapan terima kasihnya kepada Allah. Minimalkan keluhan dulu terhadap anak-anak. Karena seringkali ada seorang ibu yang mengeluh seperti ini. Ustadz, saya melahirkan anak-anak ini kan tidak bisa memilih. Anak yang laki atau perempuan saya tidak bisa memilih. Ya terserah Allah. Anak ini nanti jadi tinggi atau pendek saya tidak bisa memilih. Anak ini nanti jadi pintar atau biasa-biasa saya tidak bisa memilih. Ya kayak gitu lah, pokoknya saya terima padanya lah anak itu. Itu anaknya tuh. Tolong jangan berkeluh kesat seperti ini. Sehari-hari saya ini konsultan pendidikan. Biasanya kalau ada keluhan seperti itu saya membelani anak-anak. Bukan belani ayah, bukan belani ibu. Karena yang belani ayah sudah banyak, yang belani ibu sudah banyak. Yang belani anak-anak jarang. Saya membelani anak-anak. Dengarkan kalimatnya anak-anak. Ustadz, saya lahir ke dunia kan juga tidak bisa memilih dong. Kalau saya boleh milih, tentu saya akan bilang kepada Allah. Ya Allah lahirkan saya dari rahim seorang ibu yang hafal Qur'an ya Allah. Supaya saya mudah belajar Qur'an kepadanya. Lahirkan saya dari cipratan sperma seorang ayah yang lima waktu ke masjid ya Allah. Supaya saya mudah meniru jejak langkahnya menuju surga. Mari kita lihat diri kita sejenak. Berapa jus hafalan kita. Tapi anak-anak tetap dilahirkan dari rahim kita. Mari kita lihat Pak. Istiqomah tidak kita nih lima waktu ke masjid. Tapi anak-anak tetap lahir dari sperma kita. Sungguh. Kita bersyukur lebih dulu ya kepada Allah. Kita bersyukur supaya kita tidak tersunggur. Supaya kita tidak tersunggur. Mari kita bersyukur. Bersyukur. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Dan hari ini insya Allah ilmunya akan kita asup untuk mengonsep imunitas. Tidak ada ilmu yang lebih baik kecuali ilmunya Rasulullah. Itu kata kuncinya. Kalau kita mengasup ilmu psikologi kadang benar kadang salah. Kadang benar kadang salah. Kalau cocok sama Al-Quran insya Allah benar. Tapi kalau tidak cocok sama Al-Quran biasanya juga salah. Pernah dengar kalimat seperti ini? Dari narasumber yang keren bayarnya mahal. Seminarnya tidak dibuka seperti ini. Tertutup rapat pakai karsis 800 ribu. Bunyinya begini. Kalau didik anak-anak. Kalau didik anak-anak. Hindari kata jangan. Jangan. Pernah dengar itu enggak? Duh. Magetan sudah dengar? Duh. Saya kira aman ya ternyata. Dukkannya pocok gunung ya udah dengar ya. Cepat sekali melebar ilmu itu. Kalau mendidik anak-anak. Terutama anak-anak kecil begini. Hindari kata jangan. Kalau anak-anak itu berlari-lari. Sebaiknya bilang eh berjalan-berjalan. Gak usah bilang jangan lari. Gak usah bilang begitu. Begitukan ilmunya? Oke. Mari kita uji ilmu itu benar apa tidak. Hindari kata jangan. Beliau ketua ayasan tadi sudah menyindir mengutip tentang surat Luqman. Nasihatnya ayah Luqman itu. Nasihatnya ayah Luqman. Disampaikan di dalam Al-Quran dengan sangat tegas. Ya Bu Nayya Latusrik Vila. Duhai anakku tercinta. Jangan menyekutukan Allah. Duhai anakku tercinta. Jangan menyekutukan Allah. Al-Quran pakai kata jangan. Tapi pembicara itu bilang hindari kata jangan. Mana yang benar? Al-Quran atau ilmu orang itu tadi. Kalau kita masih bilang yang benar ilmu seminar itu. Keimanan kita cacat. Al-Quran gak bisa salah. Karena itu tetap pakai kata jangan. Tetap pakai kata jangan. Tetapi ojok terus-terusan gawe jangan. Jangan ini jangan ini jangan ini jangan. Jangan bingung re-re nanti ya. Tapi tetap boleh digunakan kata jangan. Boleh. Boleh digunakan kata jangan. 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 Jangan lari malah Melayu. Oh. Jangan lupu puno malah. Jangan lupu puno. Begitu katanya. mari kita uji lagi gak usah pakai Quran pakai ilmunya sederhana kalau digunakan kata jangan dan anak itu malah melakukan coba besok pagi siapa yang berani mengatakan besok pagi jangan sholat jubur ya jangan sholat jubur kira-kira nanti dia akan makin sholat atau malah melungker sudah gugur ilmu itu dengan cara yang sederhana saja sudah gugur karena itu imunitas hari ini yang kita tanamkan nanti berasal dari Quran dan dari Rasulullah dua itu yang penting sepakat ya insyaallah yang pertama kita bersyukur dan kemudian kita nanti akan mengasup ilmunya Rasulullah bersyukur ya mari kita bersyukur lebih dulu angkat tangan kanannya ikuti angkat tangan kanannya biar anak-anak senang sudah mulai terperhatikan anak-anak ya gerak-gerakan seperti sebentar insyaallah kalau bukan mukrim jangan bersentuhan ya letakkan di pundak tetangga kita letakkan di pundak tetangga kita sambil kenalan siapa ngerti siapa ngerti ben besanan insyaallah ikuti kata-kata saya ya sahabat sahabat sing bersyukur jangan banyak mengeluh bersyukur bersyukur alhamdulillah angkat tangan kirinya pembalasan harus lebih kejar letakkan di pundak tetangga kita insyaallah ikuti kata-kata saya sahabat sing sabar ojo ngamuan sabar ya ojo ngamuan semangat semangat alhamdulillah alhamdulillah wa tawassobil haq wa tawassobis sab oke baik yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh bu aning tadi saya tandaskan saya tandaskan saya dikasih mic 2 ya kalau putus nanti ada yang satunya nyambung saya tandaskan kemarin sore siang saya berangkat ke Magetan dari perjalanan itu sampai ke Madiun itu saya berkali-kali di WA seorang ibu ibunya sedang panik sedang gugup sedang nangis gak karu-karuan ibu ini karena panik mengurusi anaknya umur 10 tahun laki-laki yang dia perhatikan selama semalam saja belum sampai jam 1 malam sampai jam 9 malam itu sudah 3 kali ganti celana ketika ditanya ngapain kok ganti celana bahasa mah dan ternyata bahasanya bukan karena air kencing si ibu itu kemudian memberanikan diri mengintip dari celah pintu anak itu sampai sekarang kasus ini masih sedang saya bicarakan dengan beliau apa yang dilakukan anak itu di kamar ternyata anak itu mohon maaf ya menyetubui guling 10 tahun dari mana dia belajar ilmu seperti itu setahu saya bapak-bapak ketika umur 10 tahun ibu-ibu ketika umur 10 tahun waktu itu lolok-lolok kabe dulu ini dulu aman atau tidak umur 10 tahun aman sekarang astagfirwalati ibu ini panik sampai sekarang kalau rumahnya kalau rumahnya dekat-dekat sini matiun itu mesti saya suruh ke sini hari ini biar paham bagaimana meletakkan imunitas terhadap anak-anak itu maka hari ini sungguh nanti jangan merasa aman dulu meskipun anak-anak penjenangan ada di sekolah itik sebagaimana dianjurkan oleh bu Aning dianjurkan oleh ketua yayasan dianjurkan oleh bapak UPTD tadi tentang bagaimana pentingnya orang tua itu mari kita lihat supaya nanti guru-guru tersangka dan terdakwah untuk kerusakannya anak-anak satu ya supaya guru-guru tidak menjadi tersangka dan terdakwah ayah, bunda anak-anak itu di SDIT ini pulang jam berapa? jam 2 yang kelas 6 itu? jam 3 oke ya anak-anak yang kelas 6 jam 3 kelas 5 dan sebagainya pertanyaan saya kalau anak-anak pulang sampai jam 3 itu makan paginya di mana bunda? di rumah makan siangnya? oh di sekolah dapat makan ya enak sekali insya Allah pasti bayarnya mahal kalau dapat makan ini insya Allah nanti saya tanya ya berapa SVP-nya makan malamnya di mana? perhatikan peragaan saya ini adalah makan pagi ini makan siang ini makan malam makan pagi di mana tadi? di rumah makan siang? sekolah makan malam? di rumah jadi banyak mana makan itu? di rumah atau di sekolah? kalau anak-anak ternyata cuma makan siang saja tidak makan malam tidak makan pagi apa yang terjadi pada anak kita? kurang gisi? yes ini yang terjadi di Indonesia anak-anak cuma makan akidah makan akidah cuma makan akhlak makan karakter makan pengetahuan di sekolah makan pagi akhlak dan karakter tidak ada makan pagi akhlak karakter akidah di malam-malam hari tidak ada semuanya diserahkan kepada makan siang saja tidak tahu ini jamak apa namanya ya jamak tengah-tengah itu tidak ada ini ya ya Allah itu sebabnya anak-anak kita sering bermasalah karena orang tuanya itu sudah menganggap tak sekolah sekolah IT full demisan jadi mulai kudu beres dan emi api hafal justulong polo beres tidak perlu 2928 wes pokoknya rupedadil banyak orang yang berbilang seperti itu dan itulah masalahnya nah itu disitu bunda SPP-nya berapa TK 100 ribu kalau SD SD siapa yang punya SD SD 90 apa serius dah 90 ribu wah gak serius ini ketua hiasan bikin sekolah masa SPP 90 ribu serius itu termasuk uang makan oh enggak Alhamdulillah Alhamdulillah baik termasuk uang makan ya asyallah uang makan bawa sendiri ya atau bayar gitu ya rantangan dengarkan bu terus terang saja saya mengatakan sekolah ini gak serius mohon maaf ya terang-terangan saja saya konsultan pendidikan yang biasanya membangun sekolah-sekolah Islam itu SPP kok sangang pula gak serius gak serius coba 90 ribu itu dibagi 30 hari ketemu berapa per hari berapa 3 ribu njaluk selamat dunya akarat gak serius saya mencari saya mencari saya mencari selamat ini anaknya tiba ngamuk di sekolah ya Allah ini anaknya saya tidak kasih saya tidak saya tidak komentar Ya Allah, aku dari TKB kurang bisa moco, sewa neni Ya Allah, TKB gak bisa moco jemput aku keten aku bedak nabi mbak dia gak entas belak nih bu ini dia aku ngarep lendok dia aku buring ini, ngerti kak? enggak, ya Allah sekolah aku bayar, bayar bayar, sangang pulau ngerti kak? ya Allah telungnya munceluk selamat ya Allah, bener-bener tidak serius gini saja saya doakan mudah-mudahan wali murid yang hadir disini, semuanya rezekinya dibukakan pintunya oleh Allah dideraskan alirannya dan diberi hati yang dermawan nanti ini saya tunjukkan lawan penjenangan saya ini pernah berada di sekolah nasional terbaik di Indonesia mereka menyebut terbaik makanya saya tirukan terbaik namanya SMA Taruna terus saya ini pindah ke sekolah internasional di Ciputra sana 9 tahun saya tunjukkan ya TK untuk masuk ke sana tahun 2008 SPP-nya uang masuknya 60 juta SPP-nya per bulan 7 juta itu baru saya sebut serius kalau itu kalau SD uang pangkal masuknya 75 sekitar itu sehari-harinya 8 jutaan sekarang itu baru serius saya punya sekolah Pak di Surabaya namanya Atakwa suatu ketika saya membuat rekomendasi ya bersama tim pemimpin pimpinan SPP kami naikkan 100 ribu naiknya 100 ribu di Surabaya dilalah pengurus komite itu dan orang tua-orang tua yang vokal-vokal itu langsung mengadakan rapat tanpa sepengetahuan saya hasilnya pada saat mengadakan rapat saya tahu dia rapat ya saya menghilang dari sekolah tiba-tiba lead bang saya itu laporan kepada saya Ustadz orang tua pada berkumpul menolak kenaikan SPP 100 ribu ngapain beliau mau rapat di ruang rapat kita mau enggak silahkan silahkan dipakai beberapa waktu kemudian beberapa jam kemudian lead bang saya ini WA saya Ustadz resmi kenaikannya ditolak 100 ribu Ustadz datu resmi karena pewang tua itu mintanya tidak 100 ribu naiknya tapi 450 ribu saya cukup bilang lewat telepon disetujui saja enggak usah repot-repot ya salah biar enggak usah demo disetujui saja begitu lubuk keren ya orang tua keren makanya nanti saya anjurkan kalau ada komite disini langsung dipimpin nanti ya meeting sebentar terus bikin sepanduk gede-gede seperti ini di bawah 50 orang pakai bendera merah putih ya kibarkan di depan sekolah dan teriak-teriak di depan sekolah tulisi gede-gede naikkan SPP kami naikkan SPP kami gitu ya insyaallah saya kira ketua yasan tidak terlalu keberatan nanti saya kira ya Allah ya Karim belum pernah ada itu ya belum pernah ada silahkan dibikin di Magetan ya nanti akan menasional itu menjadi viral ya nasional Allah ya Karim baik sekali lagi kita ini tidak maju bukan karena kita bodoh bukan kita ini tidak maju bukan karena kita ini besok bukan kita ini sering tidak maju karena kita gak serius titik gak serius mari kita lihat perbandingannya mas yang ini matikan dulu jangan direkam ya supaya tidak menimbulkan keresahan nasional nanti ya insyaallah saya mau ngomong sesuatu ya yang jangan sampai nanti keluar ke sana- sana cukup disini perhatikan mereka tingkat keseriwutannya mereka kalau mereka itu mau berangkat ibadah ke tempat ibadah mereka tanggal 25 Desember itu biasanya hujan kan ya mereka tetap berangkat atau di rumah saja hujan berangkat mereka serius berarti bandingkan dengan bapak-bapak lu gremis kita kalah serius dengan urusan itu yang kedua begitu ada di tempat ibadah ibadahnya ini ruangannya banjir di cinceng ya Allah seriusnya nunggu itu pembawa pembawa memberi panteri ya khutbahnya oh ditunggu-tunggu di syuting dicatat DWA disebar-sebarkan bandingkan dengan kita pada saat Jum'atan pada khutbah ngapain bapak-bapak ya turuh gak serius gak serius ini ya bandingannya sederhana kita kalah bukan karena kita bodoh ini kita gak serius begitu kota infek lewat mereka itu mereka gak keluarkan dompet kalau tak keluarkan dompet dipilih uang yang paling besar mereka rata-rata menulis disecari kertas gitu ya ditulis 10 juta 5 juta 3 juta gitu kalau kita di dompet ini ada uang 100 ribu terus kemudian sebelahnya ada uang seribu mana yang dipilih seribu karena otak kita mendapatkan satu virus kalimatnya sedekah gak usah kakek titik ae yang penting loh wapal ngabe makanya gak maju-maju waduh 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 ya syallah nah ini yang justru diberantasi siapin dengan itu kenapa? karena konsepnya keliru kita ini loh kalau IT kita ini apa namanya sekolah IT kita ini al-uswa ini bayarnya bukan 90 ribu tapi 9 juta cepet maju pak cepet maju royokan jadi guru aku royokan ya syallah saya jadi guru TK jadi guru paut saya sering ketemu guru-guru untuk memberi pelatihan bu kenapa sih kok mele jadi guru paut harusnya timbangan yang nganggur yang ngomah gak jelas niatnya gak jelas maka sungguh mari kita lebih serius nah sekarang boleh di rekam lagi boleh sekarang ya mari kita lebih serius penyendengan mudah-mudahan nah penyendengan ini bayar 9 juta kira-kira SPP 9 juta sanggup penombotan pegel dong 9 juta larang kenapa murah larang kenapa larang penyebabnya bukan 9 juta karena pendapatan penyendengan yang loh iya loh di sekolah internasional itu SPP 7 juta tidak ada yang protes kok kenapa? karena pendapatannya 70 juta per bulan nah kenapa penyendengan itu 1 juta saja ngamuk-ngamuk karena pendapatannya cuma 3 juta jadi abot maka saya doakan mudah-mudahan para suami ini pendapatannya nanti dilimpah luahkan oleh Allah nah kalau suami-suami ini sudah penghasilannya per bulan 30 juta kira-kira nanti SPP 90 ribu itu kami naikkan 100% berat ya lah iya berarti urusannya bukan urusan sekolah tapi urusan pendapatanmu dan siapa yang mengurus pendapatan kita itu? Allah yang maha kaya berarti kita minta kepada siapa? Allah itulah masalahnya karena kita tidak terlalu yakin Allah akan membuat kita jadi kaya itulah repotnya gak mungkin maksudnya dia bisa sugi gak mungkin nah terlalu sering tidak yakin mari kita bikin supaya semua orang yang hadir disini nanti punya semangat untuk kaya juga ya karena memang kaya dan miskin itu ujian pak saya sepakat dengan para kia itu kaya dan miskin itu ujian tapi menurut saya pribadi suami pribadi di uji kaya dan di uji miskin itu menurut pengalaman saya jika enak di uji kaya di uji miskin itu gak enak lorok jangan coba coba penyenangan minta ya gak kuat maka hari ini untuk menanamkan imunitas itu kita akan awali dengan surat An-Nisa 9 surat An-Nisa 9 yang biasanya dipakai oleh uswa juga untuk brosurnya itu Alhamdulillah penyenangan nafal kita lihat maknaannya imunitas pertama ini dan hendaklah takut hendaklah takut ojak sombong ojak kemenyik ojak gemedih ojak dumai disebut sebagai sarjana psikologi terus sok pinter ojak dumai disebut sarjana pendidikan kemudian sok tau ojak dumai disebut ustad ojak dumai disebut kiai ojak dumai disebut S3, S2 terus kemudian gak ruwet di karugusti Allah hendaklah takut kepada Allah takutlah semuanya resahlah khawatirlah semuanya khawatir apa ojak sampai meninggalkan anak-anak dalam kondisi yang lemah ojak sampai anak-anak jadi anak-anak asing lemah takutlah kepada Allah ojak sampai anak-anakmu jadi anak-anak asing lemah lembek itu yang kita harus minta tolong kepada Allah setidak-tidaknya menurut ilmu kompilasi berbagai sumber itu ada lima kelemahan yang harus kita hindari dari anak-anak jadi nanti kalau kelihatan anak-anak kecil ini dengan iling lima kelemahan ini ojak sampai terjadi pada anak-anak kita nomor CG jangan sampai anak-anak kita lemah secara fisik ini anak lemah secara fisik nanti kalau ada peperangan dia akan gak kuat berlari satu jangan sampai lemah secara fisik nomor loro jangan sampai lemah karakter gondokan, misuan ngamuan kesandung, miso kaget, miso gumun, miso ketemu koncolawas, miso miso terus ini dinjarno sesuai nanti ketemu malekat maut juga miso-miso dia nanti yang ketiga jangan sampai lemah intelektual BODO kamu enggak kok sampai hatrik tiga tahun berturut-turut ojak sampai ngunukui yang keempat jangan sampai lemah spiritual wudu ini gak beres sholat ini cengengesan hafal ini orang itu lemah spiritual doa untuk orang tua orang hafal ya Allah bejat sekali anak ini yang terakhir jangan sampai lemah finansial miskin kere buruh terus-menerus gak tahu udah dicurahkan ayo ada lima kelemahan masih ingat gak satu lemah apa fisik dua karakter tiga intelektual empat spiritual lima finansial yahwis masih ditulis nyampe di rumah kan belum tentu di wacom mana insya Allah sekarang kita hafalkan saja ya kita hafalkan ayo letakkan alat tulisnya insya Allah nanti akan langsung hafal tangannya begini tangannya begini ini cara menghafal tercepat tanda silang begini itu maksud anak-anak punya benteng punya benteng punya tameng punya imunitas anak-anak punya tameng jangan sampai gampang terserang penyakit karena itu anak-anak perlu imunitas tubuh makanya kasih imunisasi enggak vaksin palsu jangan sampai anak-anak lemah secara fisik lemah fisik dua tangannya begini gondokan jangan sampai lemah apa ini karakter lemah hati lemah emosi lemah karakter yang ketiga begini intelektual intelektual ulangi lagi ini apa ini ini terus begini berdoa lemah apa spiritual lagi ini apa terakhir begini hafal ya ayo ulangi lagi cepat-cepat ini apa terus 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 nah gitu mana yang perlu dibahas iya islam punya resep yang sangat tanggo hebat supaya anak-anak itu tuh kaya makanya cara sederhananya dulu prakteknya itu nanti kalau anak-anak ini ada termasuk TK juga ya eh kalau ngajar di TK tolong kalau ngajari cita-cita itu yang semangat supaya nanti dia jadi kaya kadang-kadang anak-anak itu cita-cita saja itu gak kreatif nanti kok cita-cita gambar saja loh gak kreatif coba kalau anak-anak suruh gambar bebas jadi gambar apa gunung gunungnya berapa dua ya Allah ada mataharinya gak sebentar-bentar letaknya dimana matahari ya Allah ada rambutnya gak astagfirullahaladzim gimana mungkin ngomong kreatif kurikulum diubah sampai sui dajaran gambarnya pancet maka nanti harus ada perombakan dari mana dari Al-Quran dan konsep-konsep Rasulullah kalau nanamkan cita-cita tolong jangan serempak sama jadi apa sayang nanti kalau udah gede aku mau jadi dokter hebat kamu jadi apa aku mau jadi pilot dokter dan pilot itu terlalu berlimpah di TKTK Indonesia itu saya sering bilang kalau anak-anak TK itu mau jadi apa sayang jadi dokter wah hebat dong bisa menyembuhkan orang yang sakit atas izin Allah tapi lebih keren saya usak-usak batuknya gini jangan jadi dokter loh jadi apa Ustaz jadi pemilik rumah sakitnya saja lebih keren itu enak mana jadi dokternya atau pemilik rumah sakitnya lulah iya kamu jadi apa jadi pilot Ustaz wah keren bisa mengantar jamaah haji ke Tanah Suci tapi lebih keren lagi jangan jadi pilot dong jadi apa Ustaz jadi pemilik maskapai penerbangannya saja siapa namamu Mukidi Ustaz nah kalau kamu nanti jadi pemilik rumah sakit di Juanda sana nanti akan ada Mukidi Airways gitu ya cita-cita yang beres gitu loh ya nah kenapa cita-cita gak beres enggak anak-anak tidak menjadi kuat secara finansial itu karena kita sering salah memasukkan data ke telinganya anak-anak nanti akan saya bahas dengan detail kesalahannya guru-guru TK itu adalah kalau nyanyi itu tidak powerful gak ngarewong sogi contohnya nyanyi begini coba ayo lanjutkan kalau bisa aku adalah anak nah itu kok ngarit ngarit kita tahu yang tidak bisa salah jadi era digital juga ngarit ayo lah loh ngarit memang penting ya penting tetapi ada yang jauh lebih powerful cita-cita itu ya mulai hari ini nanti akan kita hapus lagu-lagu yang jelek-jelek itu kenapa anak-anak Indonesia termasuk orang-orang yang tua-tua itu kalau pengen so gay ya Allah itu melalui cara-cara yang tidak masuk akal kenapa? karena otaknya sudah dilemahkan di tingkat TK rusak di tingkat TK oleh guru-guru TK itu karena itu guru TK itu akan masuk neraka lebih awal kalau ngajarnya salah tapi kalau ngajarnya benar akan masuk surga lebih dulu salah ya kenapa? karena di dalam surga itu dawunya Rasulullah surga itu berkampung-kampung dawu Rasulullah salah satu kampungnya namanya Darul Farah rumah gembira tidak akan masuk kampung itu kecuali mereka-mereka yang mampu membahagiakan anak-anak nah guru TK kan membahagiakan anak-anak nah ini calon masuk surga lebih awal kampungnya Darul Farah itu kampungnya guru TK insya Allah apa buktinya guru TK membahagiakan anak-anak buktinya tanggal tua tepuk tangan tanggal muda tepuk tangan di rumah habis tengkar sama suami di sekolah tetap tepuk tangan gitu insya Allah membahagiakan anak-anak insya Allah ya kembali kepada guru TK yang bermasalah itu adalah yang merusak otaknya anak-anak contoh yang merusak logikanya anak-anak sehingga ketika dia gede kalau ingin kaya bukan berusaha tapi datang kepada kanjeng tertentu yang bisa mendatangkan banyak duit lewat punggungnya kenapa bisa begitu karena ada lagu yang dipercaya di otaknya karena itu sesuatu yang paling berbahaya itu adalah yang tidak terlihat yang ada di dalam hati yang ada di dalam otak yang tidak terlihat itu sangat berbahaya sekaligus sangat powerful apa lagu itu bunyinya begini coba lanjutkan kalau bisa nah itu letak masalahnya saya ini sudah keliling-keliling Indonesia sudah ke Gorontalo sudah ke Maluku sudah ke Tarakan sudah ke Balikpapan muter-muter tidak pernah saya nemui kucing doyan lontong ya rana tapi dipaksakan oleh guru-guru TK astagfirullahaladzim Allah ya karimah nanti kita akan benahi bagaimana mengajari anak-anak itu imunitasnya masuk lewat telinganya masuk lewat matanya masuk lewat mulutnya nanti akan kita pelajari imunitas itu sekali lagi hendaklah takut kepada Allah jangan sampai tinggalkan anak-anak yang ada lima kelemahan diingat-ingat satu apa dua tiga empat lima Alhamdulillah hafal ya Alhamdulillah resepnya bagaimana supaya anak-anak itu tidak lemah arah-areh itu gak loyo kayak begitu itu bagaimana resepnya langsung percaya pada ilmu langit itu resepnya ada dua oleh sebab itu oleh sebab itu hendaklah mereka aku mereka saya masih buri-buri termasuk saya ngomong hendaklah mereka ngapain bertakwa itakunlah itulah pentingnya ya itakunlah itakunlah ketika ingin anak-anak yang tangguh maka orang tuanya harus bertakwa ini harus bertakwa dilanjutkan itu trik kedua mengucapkan perkataan yang benar ojok ngomong sing geladur apa ada orang tua ngomongin geladur salah banyak contoh ini nama kita anaknya melayu-melayu ke sandung kapal duwek nawangis izin toh segera diangkat pertanyaan saya pada saat ibunya mendiamkan anak itu apa bener ada kodok itu omongin bener pembojok lama bujuan bagaimana mungkin anak jadi tangguh contoh yang lain ibunya bekerja bapaknya bekerja nyamik di rumah anaknya ngelitis bapaknya di rumah sampai jam kembali tawaf muter-muter di rumah insyaallah di rumah 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 akhirnya si anak di rumah ibunya dan gak ngelitis terus dia ngomong di kamar mandi ada hantunya di kamar mandi ada hantunya tuh hantunya anaknya takut saking takutnya terus dikeloni terus turu angkler pertanyaan saya pada saat anak digendong tadi dan ditudingkan ke kamar mandi apa bener ibunya ngelihat ada hantu? itu omongan bener mengawur lah ibunya ngawur sudah cukup itu termasuk melanggar anisa 9 itu dan masih banyak yang lain lagi ya bu ya mari kita istifar kita istifar kalau salah kita istifar jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah ya problem mengkatakan cinta dalam pengasuhan anak untuk membicarakan imunitas saya mulai dari sini saya izin dulu kepada ibu-ibu bu yang disayap kanan maupun di tengah ini boleh gak saya menyampaikan ilmu ini terang-terangan terbuka tidak pakai nyindir-nyindir boleh ya? ayah saya izin boleh ya? belak-belakan nyampaikan ilmunya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim nomor satu di dalam pengasuhan anak itu ada ayah, ada ibunda, juga kadang-kadang agak kakek dan nenek mana yang perlu dibahas lebih dulu? ayah ya? catat baik-baik dengarkan baik-baik ibu-ibu yang hari ini suaminya datang ke sini berapa orang? lo sedikit ya sedikit ya sayang sekali berarti aku rondo ini gak salah setahfirullahaladzim kalimatnya begini ibn khayyim dalam kitab Tufatul Maudud jadi ini ada ulama hebat namanya ibn khayyim nulis buku jenengi Tufatul Maudud penyandangannya kalau gak kerungu ibn khayyim aku sopoh jenengan buka tafsir ibn khatsir warna hijau itu jenengan akan sering menjumpai nama ibn khayyim itu ibn khayyim dalam kitab Tufatul Maudud mengatakan jika dirunut-runut jika dirunut-runut penyebab kerusakan anak itu adalah ayahnya jika dirunut-runut penyebab kerusakan anak itu adalah ayahnya ibn rasanya lega selamat pak selamat sabar ya sabar ya makanya saya tanya siapa yang hadir suami istri coba suatu ketika panitia ini agak beda kalau meletakkan tempat duduk begini suami istri suami istri suami istri suami istri kalau saya ngomong penyebab kerusakan anak itu adalah ayahnya istri daljung rumah tapi saya gak duduk begitu ya makanya kalau ada suami penjenengan hari ini nganggur tidak ada aktivitas segera di sms sudah datang kesini eman nanti kalau ya kenapa? kalau penjenengan itu disampaikan kepada suami di rumah pak mau ada seminar wapi pak parenting pak pembicara toko suraboyo yang harus sikmah pak wah ngutip quran apa kata suami apa kata suami surat luqman surat luqman luqman itu ternyata surat luqman itu dipakai sebagai simbol pengasuhan di dalam alquran pertanyaan saya luqman itu ayah atau ibu? iya Allah namanya surat luqman bukan bu luqman kan makanya ayah dipakai sebagai simbol pengasuhan di dalam alquran karena itu simbol pengasuhan di keluarga mestinya siapa? ayah juga ada nasihat al-umum madrasatul ula ibu itu adalah madrasahnya anak-anak ibu itu sekolahnya anak-anak jika ibu itu dipandang sebagai madrasahnya anak-anak dipandang sebagai sekolahnya anak-anak maka kepala sekolahnya siapa? ayah lagi kenapa anak-anak sering bermasalah? karena dia berada di sekolah yang kepala sekolahnya jarang masuk tugas luar insya Allah alhamdulillah saya sudah izin loh tadi katanya boleh ngomong terang-terangan boleh dilanjutkan terang-terangannya? jangan menjadi hati ya karena saya sudah merasa saudara dengan penyenengan supaya saya belak-belakan ngomong begini juga untuk saya saya juga seorang ayah kok ini ada ilmu yang belum saya kuasai tetapi saya membaca simpulannya nanti tolong jangan tanya tentang ini karena saya belum menguasai ada satu penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa umul kuro al-mukaromah mekkah sana bunyinya begini al-quran itu diwala-wala diteliti hasilnya di dalam al-quran ada 17 metode mengasuh anak-anak hasilnya penelitian itu bukan saya yang meneliti ya saya gak menguasai belum membaca ilmu bukunya mudah-mudahan nanti bukunya segera datang ke Indonesia dalam bentuk bahasa Indonesia mudah-mudahan bukan bahasa Arab di dalam al-quran itu ada 17 cara mengasuh anak yang tercermin dalam 17 dialog pengasuhan ada 17 bu dari 17 itu 14 diantaranya itu adalah dialognya ayah dengan anaknya dialognya ayah Ibrahim dengan anaknya dialognya ayah Lukman dengan anaknya dialognya ayah Yaakob dengan anaknya dan lain-lain pokoknya jumlahnya tentang ayah tadi berapa? 14 yang tentang ibu itu 2 14 tambah 2 berarti berapa? 16 kurang 1 1 itu disebut anonim tidak jelas ini dialognya ibu atau dialognya bapak atau dialognya guru gak jelas mungkin perlu penelitian lebih lanjut lagi tentang kesejarahan ulangi bu dalam pengasuhan anak menurut versi penelitian Quran tadi ada berapa dialog pengasuhan? 17 yang tentang ayah berapa? yang tentang ibu berapa? yang anonim? berarti menurut penelitian itu secara logika saja Al-Quran itu sudah mengajari kita yang banyak berdialog dengan anak-anak itu mestinya siapa? ayah tapi praktek di keluarga Indonesia yang banyak bicara siapa? itu sebabnya anak-anak bermasalah karena mbak itu kakek yang berbanyakan 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 terus kirim untuk berbanyakan bapaknya meneng kenapa bapaknya meneng terbanyakan pujuh itu dia ada yang dilatih dalam penelitian nasib ini orang lain ya yang sudah dilatih banyak anak-anak seperti ini kita berbanyakan ini astagfirullah lalatim Jadi Ibu Kalau ingin anakmu baik Berilah kesempatan suamimu Untuk berdialog dengan anak-anaknya Saya mewakili para suami Mengajukan proposal mulai hari ini Beri kesempatan para suami Untuk berdialog dengan Anak-anak Angsal apa Mbak Tuan Beri kesempatan ya Insya Allah Khusus Ibu-Ibu Bapak-apak gak usah ikut Angkat tangan kanan Letakkan di pundaknya Tetangga Ikuti kata-kata saya Sahabat Ojo kakeya nomong Ojo kakeya nomong Geri kesempatan Bapaknya untuk ngomong Ya Alhamdulillah Angkat tangan kirinya Pembalasan harus lebih kejam Ikuti kata-kata saya Iya-iya Lakonono Dewi Ojo jarkoni Isaujar Gaisang lakoni Alayakari Untuk para ayah Nggak tangan kanan Insya Allah Letakkan di pundak tetangga Insya Allah Ikuti kata-kata saya Sahabat Ojo menengahi Ngomong Jok menengahi Ngomong Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Angkat tangan kirinya Insya Allah Letakkan di pundak tetangga Insya Allah Iya-iya Lakonono Dewi Ojo jarkoni Ojo wet di karobo jomo Paham nggak Ya Allah Ya Rabbil Ayah selesai Tapi harus diapalkan Di dalam Al-Quran Sudah ditemukan penelitian Tadi Ada berapa dialog pengasuhan 17 Yang ayah berapa Yang ibu berapa Yang anonim Berarti yang banyak bicara Siapa Ayah Eh sapal Hiling-hiling Nah ya Sekarang saya baru ngomong Penelitian berbasis psikologi Saya tidak membenci psikologi Kalau psikologi itu cocok Sama Konsep-konsep seperti ini Saya pakai Kalau nggak cocok Saya tinggalkan Penelitian psikologi Menunjukkan anak-anak Anak-anak Yang lapar peran ayah Anak lanang Sing dinjiar Nah diumbar Kalau bapak Kalau remaja Kalau besar Cenderung Kalau anak lanang itu Diumbar bapak Nah cenderung jadi G Seneng bodo lanang Bencong Arek wedok Diumbar Kalau bapak Gak diurus Kalau bapak Gede Gampang jadi Lesbi Seneng bodo wedok Sekarang ada Era LGBT Berarti penyebab kerusakan Tadi siapa Ayah lagi Ya Allah Ayah Tidak mudah Jadi laki-laki Karena itu berbangga Bersyukurlah Kalau kita ini Jadi laki-laki Karena memang tugasnya Tidak mudah Ayah itu bukan Sebatas untuk mencari Nafkah Bukan Nah sekadar Mencari nafkah Saja pak ya Mohon maaf Itu burung Empret Itu lebih tanggo Daripada kita Berangkat pagi Nggak boleh pangan Wes warak Dijujoknya Nangkani anaknya Langsung masuk ke mulut Nyong 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 Itu lebih tanggo Ibu-ibu Tidak boleh Memperlakukan suami Hanya sebagai Mesin ATM saja Masa wala Nang dianggap Mesin ATM Hati-hati Kalau engkau Memperlakukan suamimu Sebagai mesin ATM Mesin ATM memang Gak kakek ngomong Tapi begitu ngomong Pisan Menyakitkan Lihat ngomong hanya ATM itu Apa kalimatnya Kenandang Maaf Saldo Anda Tidak mencukupi Kalimatnya santun Tidak mencukupi Pedas Ya Sala Sala Oke ya Selesai Ayah selesai Bahasanya Kalau saya ketemu Ayah Tok saja Lebih dalam lagi Tapi karena ini Ada ibu-ibu Saya harus menjaga Dirinya Harga dirinya Ayah Jangan sampai jatuh Di matanya Ibu-ibu Saya cukup Sekankan sampai sini Saja bahasan tentang Ayah Saya beralih Bahasan tentang Ibu-ibu Gampangnya begini Ibu Surga itu Berada di bawah Telapak kaki Bukan di telapak Kakinya Ayah Bapak ini paling bawah Kakinya Rangan Paling tidak salah Nah ibu-ibu itu Ada surganya Perhatikan bu Kalau ada surganya itu Itu tandanya bu Telapak kakimu ini Nih Telapak kaki ini Harus bisa dilihat Anak-anakmu Melangkahnya ini adalah Ketempat-tempat Kebaikan Hingga Hingga engkau sampai Kepada surga Dan anakmu Buntuti Di belakangmu Masuk surga Bersamamu Buka surat At-tur 21 Dan orang-orang yang beriman Lihat terjemahnya Dan orang-orang yang beriman Yang dibuntuti Yang dimeloi Yang diikuti Anak cucu mereka Dalam keimanan yang sama Pulang-ulang Orang-orang yang beriman Yang dibuntuti Dimeloi Diikuti Anak putumu Dalam keimanan yang sama Kami Pertemukan Kalian semuanya Nanti di surga Kalau anak-anakmu Nanti masuk surga Minimalis Sementara orang tuanya Masuk surga VVIP Itu kata Allah Lihat tafsirnya Ibn Abbas Di surat yang ini Nanti anak-anak itu Akan dinaikkan Derajatnya Sampai derajat Sama dengan Derajat orang tuanya Tanpa mengurangi Derajatnya orang tua Untuk apa Untuk menyenangkan Hati ayah dan ibunya Berarti Ayah dan ibu Saleh dan salih Itu yang untung siapa Anak-anak Dan orang-orang Yang beriman Yang diikuti Anak putu mereka Dalam keimanan Yang sama Kami Pertemukan kalian Semuanya nanti Di surga Dalam keimanan Yang sama Saya ingatkan Dalam keimanan Yang sama Bukan beda Nanti Sampai Sampai Ndwe mantu Mantu Bukan beragama Islam Dengan alasan Toleransi Dengan alasan Kebinekaan Tunggal Ika Iku sesungguhnya Sudah tidak akan Pernah bertemu Lagi nanti Di surga Nah keimanannya Beda Tidak bakal ketemu Itu sebabnya Konsep tentang Broken home Bukan semata-mata Suami dan istri Diketak palu Tok cerep Bukan semata-mata itu Begitu ada suami dan istri Beda iman Begitu ada ibu dan anak Beda iman Begitu ada ayah Dengan anak Beda iman Begitu ada mantu Dengan putu Beda iman Sesungguhnya itu Sudah broken home Tidak akan pernah Lagi ketemu di surga Yang mengatakan Bukan saya Tapi Al-Quran Sekali lagi Berada dalam Keimanan yang Ocok main-main Untuk urusan keimanan Jangan karena Alasan Bineka Tunggal Ika Terus kemudian Bapak E Agama A Ibu E agama B Ananya agama C Putunya agama E Dan F Canggai Engkau komunis Jangan punya Pertaruhan yang Terlalu sesemberono Seperti itu Ya Allah Mudah-mudah Nanti kita dipertemukan Allah Di surga Bersama anak-anak Sekeluarga ya Insya Allah Sekeluarga Bukan cuman Beberapa orang saja Oke Ibu Surga berada Di bawah telapak kaki Ibu Penyedangan punya tanggung jawab Sangat besar Menuntun anak-anak Sampai ke surga Nah Ibu ini Kurang ajar Banyak maksiat Dan anaknya Kemudian niru Aduh Tanggung jawab Sangat besar Oke cukup Ibu Gak mentolok aku pak Misalkan berpes milih Misalkan tak cukup Nanti kalau khusus Ibu-ibu Suatu ketika Enggak ada apa-apa Nanti akan saya lanjutkan Berikutnya Mbah Siapa yang di rumah Ada Mbah Kalau ada Saya bahas Kalau enggak ada Enggak perlu Saya bahas Maksudnya Baik Saya bahas ya Atau ada yang sudah jadi Mbah Ada ya Insya Allah Baik Tetap boleh enggak Dibahas secara terbuka Boleh Dengarkan baik-baik Kalimat ini Nek kepingin Anak-anakmu bermasalah Nek kepingin Anak-anakmu bermasalah Titip no Mbah Saya ulangi lagi Terang-terang Terang-terangan jujur Ben langsung paham Nek kepingin Anak-anakmu bermasalah Titip no Baik Karena Mbah itu Termasuk salah satu Sumber kerusakan anak Kalau Mbah itu Tidak punya ilmunya Rasulullah Tapi kalau Mbah itu Punya ilmu Caranya jadi Mbah versi Rasulullah Insya Allah Jujurnya akan selamat Nah ada syarat Dan ketentuan berlaku Kenapa Mbah itu Rata-rata penyebab kerusakan Kalau tidak punya ilmunya Rasulullah Karena Mbah itu Terlalu punya Rasa cinta yang sangat besar Kepada cucu Siapa saja yang menjadi Mbah termasuk Singomong itu Itu jauh lebih Mencintai cucu Daripada mencintai mantu Gitu? Mantu Jangan pernah Kau memanfaatkan Bahaya anak-anak Sebagai babysitter Karena nanti Bisa rusak Si ibu yang berangkat kerja itu Pegang sepeda motor metiknya Bereng Anaknya Miseng-miseng Eh Mama mau kerja Cari uang Buat beli Susu Ya Allah Lihat cara Ini pamitan Tidak ada unsur spiritualnya Kedunyan Tapi anak-anak Nama mau kerja Cari uang Buat beli Susu Kamu di rumah Sama kong Sama uti ya Boleh nakal Eh Lihat mana Nggak boleh beli es Batu Ini Batu Anaknya manggut-manggut Tapi beberapa saat Lewat itu Es diri luar Nen 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 Anak ini berupa pikiran Mak Kalau satu boleh enggak Nama tadi bilangnya Apa sih Batu Mendengar rompongan begini Anak ini Menggunakan jurus Nangis Begitu Denger nangis begini Es krim langsung berhenti Di depan rumah Nen 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 Di Maketan juga begitu Oh Kelakauan itu Dutul es Yang menunggu Bodo Mendengar putu Nangis Siapa yang keluar Mbak Uti Mbak nyencing Duster Apa siapa Ya Allah Isu isu Arab Dalam kerja Anak Kok ditangis Melihat pembelaannya Mbak Uti Kenceng begitu Nangisnya Anak dikeraskan Untuk memanggil Siapa itu Bakung Bakung Pensional Telkom Guaya Masya Allah Kenan Duit Duit Apa siapa Si Piro si Es krim Itu Piro Wah Kok ditangis Bisa Sampai 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 Ibu Tidak Tidak Mbak Tidak Berangkat kerja Mencucu Mertua Tidak Tidak Dipecat Astagfirullah Ini nanti Kalau diteruskan Anak Akan Punya Dua Sikap Ini Mbak 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 Mesti Melayu Baik Ini Menurut Ilmu Psikologi Juga Dibias Secara Ekstrim Lama Lama Nanti Anak Ini Akan Mengalami Penyakit Yang Namanya Split Personality Kepribadian Terbelah Nek Kepingin Anak 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 Bermasalah Tetep No Sampai Kecuali Mbak Nanti Punya Ilmu Caranya Menjadi Mbak Versi Siapa Rasulullah Nanti Akan Saya Jelaskan Sampai Mbak Selesai Semuanya Sudah Selesai Baik Muroja Sebentar Tentang Ayah Ibn Khayyim Dalam Kitab Tufatul Maudud Mengatakan Jika Di runut-runut Penyebab Kerusakan Anak Itu Adalah Ayah Di dalam Al-Quran Ada Berapa Dialog Pengasuhan Yang Tentang Ayah Berapa Yang Tentang Ibu Berapa Yang Anonim Berapa Berarti Yang Banyak Bicara Siapa Ayah Al-Umu Madrasa Tul-Ula Jika Ibu Itu Madrasa Maka Kepala Sekolah Siapa Alhamdulillah Surga Berada Di bawah Telapak Kaki Itu Artinya Para Ibu Harus Menuntun Anak-anaknya Sampai Ke Surat Apa Tadi Namanya Surat Atur Ayat Berapa 21 Nanti Dibaca Di rumah Ya Berikutnya Nek Nek Kepengen Anak-anakmu Bermasalah Tetip No Selesai Maka Doa Kita Lihat Bunyinya Semua orang Hafal Tetapi Belum Tentu Semua orang Tahu Artinya Mari Kita Lihat Artinya Ya Rob Anugerakan Kepada Kami Pasangan Hidup Nomor Siji Pasangan Hidup Nomor Loro Keturunan Yang Dua-duanya Menyejukkan Hati Kami Dan Yang Ketiga Jadikan Kami Pemimpin Tiga Isinya Nomor Satu Pasangan Hidup Bojuk Nomor Loro Anak Nomor Loro Pemimpin Itu Sebabnya Kalau kita Mau Perbaiki Indonesia Raya Ini Jangan Lupa Juga Perbaiki Mulai Dari Keluarga Kita Indonesia Will Be Strong From Home Indonesia Akan Kuat Kalau Keluarga Keluarga Muslim Ini Tangguh Kalau Ayah Ayah Ini Tangguh Juga Ya Allah Jadi Nomor Cici Yang Pasangan Yang Rukun Sama Suamimu Yang Rukun Sama Istrimu Ini Satu-satunya Istri Yang Bisa Kau Punyai Sekarang Ini Seng Rukun Ojok Bengkerengan Terus Kalau Suami Dan Istri Ini Rukun Insya Allah Anak Anak Akan Mendapatkan Pendidikan Yang Baik Tapi Kalau Suami Dan Istri Bertengkar Terus Menerus Anak Anak Akan Ketularan Emosinya Suami Marah Istri Istri Curhat Ke Anak Mempengaruhi Anak Karena Itu Hubungan Suami Istri Kerukunan Suami Istri Berpengaruhi Anak Anak Ada Guru Psikologi Enggak Disini Ada Guru BP Enggak Disini Tanyakan Kepada Guru Guru BP Kalau Perlu Lakukan Survei Sekolah Islam Terpadu Ini Beberapa Sudah Melakukan Survei Ringan Ternyata Anak Anak Bermasalah Itu Anak Anak Bermasalah Di Sekolah Itu Rata Berasal Dari Keluarga Bermasalah Anak Anak Bermasalah Di Sekolah Itu Rata Berasal Dari Keluarga Yang Bermasalah Karena Itu Yang Harus Beres Lebih Dulu Siapa Orang Tua Ibu Bapak Hindari Bertengkar Boleh Bertengkar Tapi Sering Sering Bu Pernah Tengkar Sama Suami Sering Pak Masya Sama Saya Juga Pernah Tengkar Sama Karena Rumusnya Begini Tidak Ada Keluarga Yang 100% Cocok Tidak Ada Buk Ngomong Kosong Tidak Ada Keluarga Yang Cocok Tidak Ada Termasuk Keluarga Nisa Ngomong Tidak Ada Yang Ada Itu Adalah Terus Menerus Saling Mencocok Cocok Kalau Stamina Kita Lemah Untuk Mencocok Cocok Keluarga Kita Diambang Bahaya Maka Terus Menerus Saling Mencocok Cocok Sering Sabar Jangan Pernah Berpikir Untuk Ganti Suami Kenapa Sebab Kalau Engkau Ganti Suami Dan Bojomu Tetap Lanang Masalah Pado Karena Mau Lanang Duk 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 Pado Tapi Bojomu Duk Lanang Tambah Masalah Berat Pak Jangan Berpikir Ganti Istri Ya Oh Nambah Beraninya Ngomong Ini Tapi Biasanya Bu Tenang Biasanya Ngomong Ini Ngomong Biasanya Aksinya Tidak Ada Baik Yang Sabar Tidak Ada Keluarga Yang 100% Cocok Yang Ada Saling Mencocok Cocok Nanti Kita Bahas Berikutnya Tidak Terima kasih.